Ibu perlu tahu sembilan tanda ini. Karena saat ibu melihat langsung sikap ganjil suami di tengah malam, ibu harus segera membaca doa. Kalung Sakinah, sarana spiritual berupa kalung emas asli dengan energi khusus untuk membantu mengunci birahi suami, membuka komunikasi yang sudah buruk, dan mengembalikan keharmonisan rumah tangga. Kalung Sakinah banyak dikenakan para istri yang masalah rumah tangganya sudah akut. Contoh, suami terlanjur nikah siri dengan selingkuhannya, selingkuhan suami hamil dan punya anak, atau istri dan suami menjalani pernikahan jarak jauh. Selain memiliki model kalung yang elegan yang bisa mempercantik penampilan istri, kalung Sakinah memiliki tingkat energi kuat dan lengkap. Energi jahat dari pelet pelakor secara umum menyerang pada tengah malam saat suami ibu tidur. Ada sembilan hal yang dirasakan oleh suami ibu saat pelet tersebut menyerang. Dan ini hanya dilihat dan dirasakan oleh orang yang dijadikan target dari pelet itu. Ibu perlu tahu sembilan tanda ini. Karena saat ibu melihat langsung sikap ganjil suami di tengah malam, ibu harus segera membaca doa. Doa apapun itu, yang penting doanya baik dan meminta pertolongan pada sang maha puasa. Agar energi jahat dari pelet itu tidak menyerang dengan kuat, bahkan ikut memengaruhi ibu. Sebelum saya jelaskan lebih detail, sembilan tanda itu apa saja, silakan catat dulu nomor konsultasi saya yang ada di layar berikut. Melalui nomor ini, ibu bisa menceritakan masalah rumah tangganya secara detail dan jujur. Jika ibu mantap berikhtiar bersama saya, saya akan bantu berikan solusi dan bimbingan khusus agar masalah ibu cepat selesai. Berikut adalah sembilan tanda pelet pelakor yang menyerang pada tengah malam. Satu, suami sulit tidur dan jika bisa tidur, dia bermimpi bermesraan dengan pelakor yang mengirim pelet tersebut. Dua, sering menendang-nendang kaki pada saat tidur. Tiga, pada saat melamun, entah itu di siang maupun malam hari, suami ibu melihat bayangan wajah si pengirim pelet. Empat, saat bercermin, suami ibu melihat seolah-olah ada bayangan wajah si pengirim pelet. Suami ibu suka menyendiri dan baginya melamun adalah keasikan yang luar biasa. Dan jika ibu mengganggu lamunannya, suami bisa marah besar pada ibu. Enam, suami jadi sulit mendengar pendapat orang lain, khususnya apa yang ibu minta. Tujuh, kebiasaan suami berubah drastis, khususnya dia menolak mengkonsumsi makanan rumah, apalagi makanan yang ibu siapkan. Delapan, kemampuan konsentrasi menurun. Suami ibu hanya bisa fokus pada orang yang mengirim pelet. Sembilan, pada jam-jam ganjil di tengah malam hingga fajar, khususnya pada pukul 1.30 malam, pukul 3, 5, dan 7, suami ibu pikirannya tertuju pada si pengirim pelet. Tentu sembilan tanda ini bukan suatu jaminan pasti bahwa suami ibu memang mengalami gejala seperti yang saya sebutkan tadi. Karena untuk mendeteksi seseorang benar-benar terkena pelet atau tidak, saya perlu membaca auranya, baik itu secara langsung maupun melalui foto. Itulah kenapa tiap kali pemaharan sarana spiritual, khususnya kalung sakinah, saya selalu meminta klien mengirim foto terbarunya, untuk saya bantu bacakan kondisi auranya dan energinya saat ini. Jika ibu mencurigai suami ibu terkena pengaruh pelet seperti ini, bisa saya bantu melalui kalung sakinah. Ini merupakan kalung emas asli dengan tiga energi sekaligus. Pertama, membantu membuka komunikasi agar kata yang setiap ibu ucapkan bisa lebih didengarkan suami. Pria yang sedang kasmaran karena nafsunya diburu pengaruh susuk, pelet, santet, atau ilmu gaib lainnya, bisa diruluhkan hatinya melalui kalimat-kalimat baik dari istri sah. Manfaat kedua, mengunci birahi suami, khususnya agar tidak berhubungan dengan wanita pengguna ilmu hitam. Karena banyak pelakor yang saya ketahui, memanfaatkan ilmu gaib salah satunya susuk di area kewanitaan. Sehingga, tiap kali berhubungan dengan suami ibu, energi negatif itu bereaksi dan membuat suami ibu sulit melupakan selingkuhannya. Manfaat ketiga, membantu meningkatkan keharmonisan rumah tangga. Ini sebagai energi pelengkap karena komunikasi sudah terbuka dan birahi suami sudah terkunci. Energi kalung sakinah murni dari kekuatan doa. Saya meminta perlindungan, pertolongan, dan petunjuk dari sang maha kuasa agar diberikan energi terbaik untuk semua rumah tangga klien saya. Saya tidak menggunakan ilmu hitam, jin, kodam, dan sebagainya. Jadi, ibu-ibu yang ingin berikhtiar melalui kalung sakinah tidak perlu khawatir. Dan ketika memaharkan kalung sakinah, ibu juga akan mendapatkan bimbingan spiritual yang saya sesuaikan dengan kondisi rumah tangga ibu, sehingga ikhtiar lahir dan batin kita bisa berjalan optimal. Untuk berikhtiar, silakan bisa menghubungi nomor yang ada di layar berikut. Bagus. Kalungnya juga saya suka sih. Iya. Saya suka kalungnya. Ya mungkin itu kan artinya perhiasan yang mbaknya bisa tetap saya pakai walaupun kisru rumah tangga saya sudah berakhir gitu. Paling tidak energi positif yang mbak Meda titipkan di kalung itu tuh bisa membuka kebaikan-kebaikan saya yang masih tertutup gitu. Seperti doanya yang mbak Meda kasih ke saya itu. Selalu saya itu mbak, tidak pernah putus kalau saya soal karya, kecuali haid ya, saya tidak baca doa itu. Tapi kalau setiap sholat asar sama sholat subuh, Alhamdulillah sampai sekarang. Terima kasih telah menonton!